selamat menikmati pada malam hari, pada malam hari ini di live interaktif salah satu live interaktif dari ke-13 live interaktif yang digelar oleh Fatwa TV hari pertama mengalami pekan ini di bulan September, Alhamdulillah yaitu live interaktif konsultasi Islam Masya Allah, lebar nih masalahnya, Insya Allah, bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada al-Ustadz yang mengasuh acara ini yaitu Ustadz Dr. Musyafaat dari ini, Hafizullah Ta'ala dan posisi beliau ada di kudus, kota kudus ya cawan timur, pacar petengah ya, saya ragu-ragu nanti kita tanyakan langsung aja ketahuan jarang-jalan nih saya dan jika pemirsa ingin bertanya dalam acara ini, kami sudah menyediakan dua line telepon line telepon pertama dengan kode Jakarta, kalau dulu Ustadz Musyafa kodenya Jember, sekarang kodenya Jakarta beda ya, 021 212 32 333 nah itu ya, 021 ini jalurnya bersih Insya Allah cuman agak bimar sedikit nah, kalau yang murah muriah dan Insya Allah bisa bagus, ada satu lagi yaitu WhatsApp call jalur WhatsApp call di 0821 7000 6087 nah itu nomornya cuman kami titip pesan bagi pemirsa yang memilih jalur ini pertama save dulu nomornya 0821 7000 6087 kemudian dicari sinyal yang bagus dicari sinyal yang bagus sehingga nanti Ustadz mendengarnya gak putus-putus ya, nyambung terus sehingga jawaban Ustadz nanti lengkap begitu ya, jelas ya dan kemudian kemudian ada satu lagi lain untuk Ta'awun dakwah bersama Fatwa TV yang Insya Allah akan tertera di layar berikut ini ya nah itu dia type nah itu dia kami tunggu kabar baiknya warahmatullahi wabarakatuh dan tidak berpanjang lembar sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Zuna dokter musyafat dari ini halo Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz benar antum semuanya Alhamdulillah Ustadz Ustadz bagaimana antum sehat Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ustadz tadi saya di pembukaan sampai lupa Ustadz Jawa Timur atau Jawa Tengah kudur di situ Jawa Tengah Jawa Tengah jelas Jawa Tengah ya Ustadz ya Jawa Tengah ya Masya Allah Jawa Tengah ya Jawa Tengah ya Kudus ya Ustadz kalau boleh tahu apa yang khas di Kudus Ustadz khas di Kudus ada Soto Kudus oh iya betul ada Jenang iya iya ada Lentot oh iya iya kalau ke Soto Kudus sudah tahu saya dari dulu tuh di Mayastik Blok M ada tuh Soto Kudus Waalaikumsalam Alhamdulillah seperti itu jadi Jawa Tengah berapa jauh Ustadz ke Semarang Ustadz ke Bandara kalau ke Bandara sekitar 70 kilo kalau ke Semarang 60-an kilo oh iya iya seperti Jakarta Bogor Jakarta Ciawi Jakarta ke Ciawi gitu ya sekitar 70 kilo ya ya Barakalewi nggak terlalu jauh ya Alhamdulillah semoga lancarkan perjalanan dakwah Antum dengan kondisi Antum sudah pindah ke migrasi ke Kudus tempat kelahiran Antum betul ya tempat kelahiran kelahiran saya Daren Jepara oh Jepara lah Kudus ini tempat iya Kudus dulu tempat saya mau nggak di Kudus oh iya Ustadz saya kayaknya belum pernah ke Kudus Ustadz pengen mampir kalau-kalau baru kalau bingung Ustadz Alhamdulillah Ustadz kami bersyukur kepada Allah kemudian berterima kasih kepada Antum yang sudah melakukan waktunya kami tahu Antum hidup kami tahu banget Antum sibuk ngajarnya banyak ngajar onanya banyak kajiannya kemana-mana ke Jakarta dua kali sebulan ya Ustadz kami senang Ustadz dan untuk itu kami seperti biasa dan kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari semua live interaktif di Fatwa TV tidak terkosali kepada Antum nah untuk nasihat atau peringatan untuk kami semua disini insya Allah ini bermanfaat untuk kami semua pemirsa dan kami yang di studio untuk untuk Ustadz apa namanya waktunya Ustadz Tafadal Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu A'ala Rasulillah Wa'ala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Tabi Ahudah para jemaah sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat Rahimana Warahmatullahi diantara akhlak yang sangat istimewa di dalam Islam adalah akhlak malu ya rasa malu itu merupakan akhlak yang sangat istimewa di dalam Islam bahkan akhlak malu ini dikatakan oleh sebagian ulama sebagai sumber dari banyak kebaikan akhlak malu ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-khaya'u kulluhu khair bahwa rasa malu itu semuanya merupakan kebaikan di dalam hadith ya yang lain disebutkan bahwa rasa malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan intinya rasa malu merupakan kebaikan yang sangat istimewa dan ini akan menjadi sumber banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya dan rasa malu itu bisa kepada makhluk bisa kepada sang khalik dua-duanya merupakan kebaikan misalnya kita malu kepada makhluk sehingga kita melakukan kebaikan kebaikan kita malu untuk misalnya mengingkari janji akhirnya kita mendepati janji kita malu untuk berpakaian yang menampakkan aurat akhirnya kita menggunakan pakaian yang menutupi aurat kita malu misalnya mencuri akhirnya kita meninggalkan mencuri dan seterusnya ini rasa malu kepada makhluk bisa juga rasa malu kepada Allah s.w.t sang khalik misalnya ketika kita sedang sendirian kita malu untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah s.w.t akhirnya kita tinggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah s.w.t kita misalnya kuat di depan kita ada anak kecil yang bisa kita zalimi tapi karena kita merasa diawasi oleh Allah s.w.t akhirnya kita malu kepada Allah s.w.t untuk melakukan kezaliman kepada anak kecil itu ini menjadikan kita meninggalkan perbuatan buruk contoh lagi misalnya apabila kita punya kedudukan yang sangat tinggi kemudian ada wanita yang bisa kita rayu untuk kita zinai tapi kita merasa diawasi oleh Allah s.w.t akhirnya kita malu kepada Allah s.w.t dan meninggalkan perbuatan zina itu contoh lagi misalnya kita punya posisi yang penting di suatu lembaga apalagi apabila posisi tersebut posisi yang yang basah yang banyak uangnya kita bisa mengambil uang untuk kepentingan kita pribadi tapi karena kita merasa diawasi oleh Allah s.w.t akhirnya kita malu kepada Allah s.w.t akhirnya kita tinggalkan hal-hal tersebut kita tinggalkan korupsi kita tinggalkan nilap uang kita tinggalkan salah dalam atau menyalahgunakan kedudukan karena kita malu kepada Allah s.w.t para jemaah sekalian rahimah rasa malu ini sangat penting dalam kehidupan kita baik bersama masyarakat maupun kehidupan kita bersama Allah s.w.t dan ada tiga hal ada tiga hal yang menjadikan kita semakin malu kepada Allah s.w.t tiga hal ini menumbuhkan menguatkan rasa malu kita kepada Allah s.w.t yang pertama adalah selalu ingat bahwa nekmat Allah kepada kita itu sangat banyak sekali kenekmatan kenekmatan yang kita rasakan semuanya dari Allah s.w.t ketika kita sadar akan hal ini maka kita akan sangat malu kepada Allah s.w.t terutama apabila melakukan keburukan bagaimana kita tidak malu Allah s.w.t banyak memberikan kepada kita nekmat-nekmatnya tidakkah kita malu melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka ini yang pertama ingatlah bahwa nekmat Allah s.w.t kepada kita itu sangat banyak sekali dan kalian berusaha hitung nekmat Allah kalian tidak akan mampu menghitungnya kemudian yang kedua yang menjadikan kita atau menjadikan rasa malu kita kepada Allah s.w.t itu menguat adalah selalu sadar bahwa kita punya kekurangan yang sangat banyak dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita kita harus sadar bahwa kita banyak kekurangannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita ketika kita merasa banyak kurangnya dalam melakukan kewajiban-kewajiban ini maka jangankan melakukan kemaksiatan tanpa melakukan kemaksiatan pun kita sudah malu kepada Allah s.w.t karena banyaknya kekurangan yang ada pada kita kemudian para jamaah sekalian rahman-rahman yang ketiga dan yang terakhir agar kita selalu malu kepada Allah s.w.t agar rasa malu kita itu semakin bertumbuh dan semakin menguat maka ingatlah terus bahwa kita selalu diawasi oleh Allah s.w.t dan Allah s.w.t adalah adat yang maha agung adat yang maha mulia adat yang maha suci kalau misalnya kita di depan orang yang salah bukankah kita malu melakukan hal-hal yang tidak pantas ya kita berada di depan orang yang salah atau di tengah-tengah orang yang yang berilmu apakah kita tidak malu ketika melakukan hal-hal yang tidak pantas tentunya kita sangat malu sekali bagaimana kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah s.w.t bagaimana kalau kita yakin kita iman bahwa Allah itu maha mulia Allah itu maha agung Allah itu maha suci kemuliaan keagungan kesucian Allah s.w.t itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan makhluknya kepada makhluk saja kita malu apalagi kepada Allah s.w.t demikian para jemaah sekalian rahimah 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 nasihat singkat pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkai amin amin ya Rabbil alamin s.w.t wa baraka'ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yimidin walhamdulillahi rabbil alamin masha'Allah baraka'ala fikir atas nasihatnya alhamdulillah alhamdulillah seperti itu ya bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan rasa malu dan ini ada yang sudah masuk yaitu telepon yang ingin bertanya dari Bapak Soleh Haji di Bengkulu coba kita siapa sekarang ya assalamualaikum fatwa tv assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad ingin bertanya yang pertama pertanyaannya ustad bila kita biasa sholat witir di akhir malam suatu saat kesiangan sudah masuk waktu subuh apakah kita bisa tetap melaksanakan sholat bitir sebelum kita melaksanakan sholat kobliya subuh ustad yang kedua ustad tidak ada sholat setelah asar nah sholat-sholat apa ustad yang dilarang setelah asar tersebut syukran jazakamu warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begitu ya pertanyaan terima kasih bapak sholah haji terima kasih bapak sholah haji sudah telepon ke fatwa tv ya insyaallah nanti ada jauh ustad belum bisa menotor dengan jelas saya boleh bacakan pertanyaan pak sholah tadi ya yang kedua yang kedua yang kedua tadi sholat setelah asar nah sholat apa yang tidak boleh sholat setelah asar itu sholat apa gitu katanya sholat yang bagaimana as gitu tahu tau ustad ya para jemaah sekalian rahimah saya mulai dari pertanyaan yang kedua sholat setelah asar rasulullah s.a.w. mengatakan tidak ada sholat setelah sholat asar sholat asar sampai matahari terbenam yang dimaksud dengan tidak ada sholat setelah sholat asar ini adalah sholat sunnah yang tidak ada sebabnya ya sholat sunnah yang tidak ada sebabnya ini tidak dibolehkan untuk dilakukan setelah asar seperti misalnya sholat sunnah mutlak ini tidak boleh setelah sholat asar ada pun sholat-sholat yang ada sebabnya maka menurut pendapat yang lebih kuat dibolehkan seperti misalnya sholat kodok kita mengkodok sholat wajib yang belum kita lakukan atau misalnya kita kelupaan kita kelupaan sholat subuh misalnya kemudian baru ingat setelah kita selesai sholat asar maka kita boleh mengkodok sholat subuh tersebut setelah kita selesai sholat asar karena ini merupakan sholat yang ada sebabnya disamping itu sholat wajib kemudian contoh lagi misalnya sholat sunnah wudu kita wudu kemudian masuk ke masjid kemudian kita ingin sholat sunnah wudu maka boleh untuk sholat sunnah wudu setelah selesai sholat asar begitu pula sholat tahiyatul masjid kita masuk masjid kemudian kita ingin sholat tahiyatul masjid maka dibolehkan karena itu adalah sholat yang ada sebabnya contoh lagi misalnya sholat jenazah kita selesai sholat asar kemudian ada ajakan untuk sholat jenazah maka yang seperti ini dibolehkan karena ada sebabnya beda dengan sholat yang tidak ada sebabnya seperti sholat sunnah mutlak ya Wallahu Allah untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang sholat witir yang sholat witir malam tapi sudah bablas waktunya masuk waktu subuh apakah masih bisa gitu bolehkah sholat sunnah witir sebelum sholat kobliyah subuh iya ada beberapa ada beberapa asar atau perkataan dari beberapa sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ternyata mengkodok sholat witirnya itu setelah fajar sadiq terbit setelah masuk waktu subuh ya ada beberapa asar dari beberapa sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian bahwa mereka sholat witir setelah mendengar adhan subuh maka iya kita katakan kalaupun itu dikatakan sholat witir maka itu iya berarti sholat witir yang dikodok dan mereka melakukannya witir ganjil ya mereka tetap melakukannya ganjil kalau misalnya menjalankannya setelah dikumandangkan adhan subuh ya dan sebelum sholat subuh ada pun kalau misalnya kita memilih untuk mengkodoknya di waktu duha maka kita mengkodoknya dengan jumlah atau dengan bilangan yang genap seperti misalnya kalau kebiasaannya sholat witirnya itu tiga rekaat maka ketika mengkodoknya di waktu duha maka mengkodoknya menjadi empat rekaat ya sebagaimana dahulu dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengkodok sholat malamnya beliau mengkodok dalam jumlah dalam bilangan yang genap biasanya beliau 11 maka beliau mengkodoknya dengan bilangan 12 demikian wasallahu ta'ala alam masya Allah seperti itu jadi lebih banyak ditambah satu kemudian pertanyaan berikut dari telepon masuk dari Makassar ini lokasinya di Makassar dengan Bapak Rahmadi coba kita selamat Assalamualaikum Fatwa TV ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Bapak ijin bertanya Ustaz yang pertama terkait sholat suhur dan ashar apakah membaca surah pilihan setelah Al-Fatihah apakah itu dianjurkan atau memang wajib Ustaz atau kesunnah kemudian yang kedua apabila kita kan dianjurkan pada saat kasyawat akhir berdoa sebelum salam bagaimana setelah imam salam tetapi kita belum sempat berdoa ataupun doa kita belum sampai apakah tetap dilanjutkan atau ikut salam bersama imam syukuran disat wabarakatuh wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh bisa dimonitor saya coba coba ulang yang pertama yang pertama itu yang pertama itu apakah halo masih tersambung ini Bapak Rahmadi halo pertanyaan pertama tadi itu sholat asar sholat asar membaca surat membaca surat tambahannya itu apakah itu diwajibkan atau tidak sholat asar sholat asar ya begitu terus ke yang kedua doa sebelum tak syahud sebelum salam ketika syahud air para jemaah sekalian rahimah rahimah sholat asar ya sebagaimana sholat duhur sebagaimana sholat isya ya jadi disunahkan untuk menambah surat setelah al-fatihah di rekaat yang pertama dan kedua disunahkan untuk membaca surat tambahan setelah al-fatihah di rekaat pertama dan rekaat kedua ada pun rekaat yang ketiga dan rekaat yang keempat maka tidak disunahkan untuk menambah surat lain selain al-fatihah ya jadi ini sama dengan sholat zuhur sholat isya sholat maghrib ya jadi yang disunahkan untuk menambah surat setelah al-fatihah itu di rekaat yang pertama dan rekaat yang kedua saja di rekaat yang setelahnya ada beberapa hadith yang menjelaskan disunahkannya membaca surat setelah al-fatihah namun mayoritas ulama mengatakan hadith tersebut kurang kuat ya mayoritas ulama mengatakan hadith tersebut kurang kuat walaupun ada sebagian ulama hadith di zaman ini yang menghasankan hadith tersebut namun jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa hadith itu kurang kuat sehingga untuk rekaat yang ketiga dan rekaat yang keempat tidak disunahkan untuk membaca surat lagi setelah membaca al-fatihah pertanyaan yang kedua tentang membaca doa di tashahud akhir setelah imam mengucapkan salam kalau misalnya seseorang tidak sempat berdoa sebelum salamnya dan ternyata imam sudah ya mengucapkan salam sudah membaca salam ke kanan ke kiri apakah orang tersebut dianjurkan untuk membaca doa sebelum salam jawabannya wallahu ta'ala alam tidak dia lebih afdal mengikuti imamnya lebih afdal dia mengikuti imamnya jadi kita sholat itu ya bareng-bareng namanya jamaah jamaah itu maksudnya bareng-bareng masuknya bareng maka keluarnya juga bareng ya sebagaimana kita akan dalam sholat jamaah kita itu dianjurkan untuk bersama imam maka salamnya kita juga demikian dianjurkan untuk bareng bersama imam ya wallahu ta'ala alam masya Allah barakala fikram seperti itu ya sebaiknya memang selesainya bersamaan dengan imam ya walaupun masih pengen baca doa begitu dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telpon lagi dari Rushdi Bapak Rushdi di Aceh jauh sekali Masya Allah coba kita sapa Assalamualaikum Fatfat TV Waalaikumsalam ya Bapak Rushdi silahkan disampaikan pertanyaannya saya mau tanya tentang apa namanya doa di waktu sujud ya doa di waktu sujud itu apa dimulai dengan memuji Allah dan selawat kepada Nabi apa bisa langsung terus ya itu saja Bapak ada lagi ada satu lagi di Aceh kan ada Bayi Turmal ya ya pegawai di Bayi Turmal itu diberi honor oleh pemerintah daerah pegawai diberi honor ya ya pada saat membagi Jakar apakah pegawai-pegawai itu berhak lagi mendapatkan hak amil oh apakah hak amil masih dapat ya ya baik itu ya Pak ya ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rushdi terima kasih sudah telepon ke Fatfat TV Tafadal Ustadz ada dua pertanyaan bisa di pertanyaan yang pertama tentang doa dalam sujud ya ya betul doa dalam sujud ini apakah dianjurkan untuk dibuka dengan pujian-pujian misalnya ya atau dengan salawat ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ataukah langsung kita berdoa ya ketika sujud Allah Ta'ala alam kalau misalnya kita sholat sendiri ya kita bisa sujud dalam waktu yang lama maka ia sebaiknya dibuka dengan pujian-pujian dibuka dengan membaca salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita menyampaikan apa yang kita inginkan apa yang menjadi hajat kita ya atau apa yang menjadi permintaan kita kemudian nanti ditutup dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca hamdallah misalnya untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam adab-adab dalam berdoa dan itu berlaku umum baik di dalam salat maupun di luar salat tapi apabila seseorang menjadi makmum dan imamnya sujudnya tidak lama dia terikat dengan sujudnya imam ya maka kalau dia ingin berdoa ketika sujud ya tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali langsung setelah membaca Subhani Rabbiyal Ala Subhani Rabbiyal Subhani Rabbiyal Allah langsung membaca doa yang dia inginkan dan Subhani Rabbiyal Ala ini bisa menjadi mukaddimah untuk doanya itu Subhani Rabbiyal Ala Maha Suci Rabku yang Maha Tinggi diulangi tiga kali disitu ada pujian ya disitu ada pensucian untuk Allah Subhani wa ta'ala sehingga setelah itu bisa langsung mengajukan permintaan yang diinginkan oleh orang tersebut ya Wallahu ta'ala alam kemudian yang kedua tentang amil zakat ya pegawainya diberi honor apakah ketika bagi-bagi zakat apakah masih ada hak amil pada pegawai tersebut amil zakat Wallahu ta'ala saya belum saya tidak pernah menjawab ya baik ya Bapak Ruzdi terima kasih sudah bertanya ke Fatwa TV jazak oleh Ranzu atas jawabannya begitu juga dengan nomor 2 semoga nanti bisa Bapak Ruzdi tanyakan di kesempatan yang lain ya dan ini kita masuk pertanyaan berikutnya datang dari dari telepon lagi Masya Allah kemudian berikutnya datang dari Bapak siapa dimana coba tampilkan dulu namanya ya Bapak Rafli di Bogor ya ya Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Halo Halo Bapak Rafli Ya Halo Ya Bapak Rafli silahkan disampaikan pertanyaannya Bapak Ya Ustaz mau tanya seputar Afidah sama Manhaj mengenai agak lebih jelas ya Bapak Rasulullah selalu selalu cari sinyal yang bagus Pak sambil cari sinyal yang bagus ya saya menurutkan dua dalil yang terkenalkan berterkata kedudukan sahabat Rasulullah jadi yang pertama itu kan Allah menyebutkan terutama para sahabat bahwasannya Allah riduh kepada mereka dan menyebutkan sama Allah dan kemudian Allah sudah memberikan surga bagi para sahabat itu ayat di surat Al-Tawba seratus kemudian di dalil yang lain saya pernah baca bahwasannya Rasulullah salah satu sahabatnya itu ada yang ikut perang namun pada akhirnya dia bunuh diri gara-gara dia gak tahan sama luka akibat perang tersebut ya dan Rasulullah mengabarkan bahwa sahabat itu akan masuk perang nah itu bagaimana Ustaz? cara memahami di dalil yang di satu dalil itu Allah menunjukkan bahwa para sahabat akan masuk surga sedangkan di dalil yang lain Rasulullah menunjukkan ada sahabat yang juga masuk perang baik baik kami sudah dapat gambarannya baik terima kasih Bapak Raffi sudah telpon ke Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz seperti ini pertanyaannya tadi memang agak bergelombang ya suaranya sinyalnya bertanya seperti ini Bapak Raffi di Bogor mengenai bahwa Allah telah ridho kepada sahabat dan sahabat juga ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka terus di satu sisi ada dalil atau Rasulullah ada kisah mengenai sahabat yang bunuh diri ketika pernah karena tidak tahan rasa sakitnya nah bagaimana cara memahami dua kisah ini dua kondisi tersebut begitu Ustaz katanya ya ya para jamaah sekalian rahimah ya memang ya di dalam Al-Quran disebutkan wa sabiquna al-awaluna minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsani radiyallahu anhum war-ansar yang intinya ayat tersebut ya bahwa para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar itu mereka ridho kepada Allah SWT dan Allah ridho kepada mereka ini secara umum ini secara umum para sahabat itu secara umum demikian ada pun ya ada sahabat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam huwa finnar misalnya dia itu dinraka ya itu kasus-kasus khusus ya kasus-kasus khusus ya yang yang tidak ada yang seperti itu maka ya semuanya radiyallahu anhum waradhu anhum bahwa Allah ridho kepada mereka semuanya dan mereka ridho kepada Allah SWT ya ada memang ya kasus-kasus tertentu ya ada cerita lain juga yang seorang perempuan yang rajin sholatnya rajin puasanya tapi mulutnya itu sering menyakiti orang lain Rasulullah katakan huwa finnar ahiya finnar orang itu dinraka ya orang itu dinraka padahal ini ada di zaman Nabi salallahu alaihi wasallam ya dan tapi itu ya kasus-kasus khusus ya itu kasuistis untuk yang secara global semuanya diridhoi oleh Allah SWT dan mereka rida kepada Allah SWT Wallahu'ala jadi itu tidak dipukul rata hanya beberapa kasus saja seperti itu seperti perempuan yang mulutnya tidak bisa terlalu tajam dan sahabat yang bunuh diri ketika perang hanya tidak tahan rasa sakitnya dan ini sudah masuk lagi telepon dari Umu Zahra di Riau baik kita bersama Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Wabarakatuh iya Umu Zahra silahkan disampaikan pertanyaannya ibu ya Assalamualaikum Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh ini terkait terkait dengan ketika kita melaksanakan sholat di luar itu umpamanya kita berkunjung ke tempat seorang terus kita melaksanakan sholat di sana dan kita melihat orang lain sholat yang tidak mengarah ke arah Qiblat apakah kita memperbaiki Qiblat orang itu kita mengarahkan dia memiringkan badannya atau bagaimana atau didiamkan saja Ustaz mohon pencerahannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih ibu sudah bertanya Pakatwa TV Umbu Zahra dan Ustaz bisa terdengar jelas atau saya ulang iya iya kalau misalnya kita di suatu tempat yang dijadikan oleh orang-orang sebagai tempat sholat kemudian kita melihat ada sebagian orang yang salah dalam menghadap ke Qiblat apakah kita diharuskan untuk membenarkan arah Qiblatnya maka jawabannya kalau kita mampu wajib kalau kita mampu mampu misalnya tidak ada kekhawatiran tidak ada ketakutan kita kita bisa mengingatkan dia maka wajib dan kenapa wajib karena itu kemungkaran sholat tidak menghadap ke Qiblat itu kemungkaran itu kesalahan dan Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan menra'ah minkum mungkaran fal juga jirhu biyati barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan fa'illam yastati' fa'bilisani kalau tidak mampu maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisan fa'illam yastati' fa'biqalbih wadhalika ad'aful iman kalau tidak mampu maka silahkan ingkari dengan hati dan itu adalah iman yang paling lemah intinya di dalam hadis tersebut kita harus ada usaha untuk mengingkari kemungkaran kita harus ada usaha untuk mengingkari kemungkaran kalau kita melihat ada orang sholat tidak menghadap keqiblat maka harusnya kita berusaha untuk mengubahnya semaksimal mungkin tentunya dengan lemah lembut tentunya dengan lemah lembut kadang-kadang orang kalau langsung di arahkan kadang-kadang kaget akhirnya menolak maka kita bisa memberikan penjelasan lebih dahulu mohon maaf sholatnya salah arah atau arah sholatnya salah yang benar seperti ini kemudian baru kita pegang misalnya tangannya untuk kita arahkan ke arah yang benar dengan adanya penjelasan itu insyaallah apa yang kita lakukan tidak ditolak oleh dia demikian wallah masyaallah seperti itu kalau memang bisa diubah kita ubah kemudian pertanyaan berikut ini datang dari sebetulnya ada yang telepon masuk tapi kita langsung dari dari Abu Tenaya di Jakarta Timur begini bismillah izin bertanya Ustaz istri saya meninggal istri Bapak Abu Tenaya ini meninggal ketika kami sedang proses sidang cerai istri saya meninggalkan saya meninggalkan saya istri meninggal ketika kami sedang proses cerai ulang istri saya meninggal ketika kami sedang proses sidang cerai nah itu titik istri saya meninggalkan saya suami dua anak laki-laki satu kandung bawaan sebelum nikah dan satu lagi anak kandung kami nah terus kemudian kedua orang tuanya sudah meninggal dan hanya hanya berdua saudara semua perempuan istri saya cuma punya dua saudara dan dua-duanya perempuan pertanyaan saya Ustaz apakah secara agama saya masih suaminya walaupun saya sudah ikhlas dalam hati kalau hakim putuskan cerai tanda tanya nomor dua bolehkah saya melepas hak waris saya dan anak kandung kami atas harta warisan istri tanda tanya baik yang pertama kita tidak tahu ya ini suaminya apakah sudah mengeluarkan kata-kata cerai atau tidak sayang sekali kalau misalnya dia belum mengeluarkan kata-kata cerai kemudian suaminya memproses perceraian itu untuk nantinya mengatakan kata-kata cerai di depan hakim misalnya dan ternyata sebelum dia mengeluarkan kata-kata cerai di depan hakim ternyata istrinya malah meninggal maka ini Allah Ta'ala masih dianggap sebagai suaminya belum terjadi cerai karena kata-kata cerai belum diucapkan kemudian ya dia rencana untuk mengucapkan kata-kata cerainya di depan hakim belum dia lakukan dia masih memprosesnya maka Allah Ta'ala kalau kenyataannya seperti itu maka tidak dianggap cerainya jatuh sehingga ketika istrinya meninggal dia masih suamin kalau misalnya suaminya tidak menceraikan istrinya sama sekali istrinya yang ngurus ke pengadilan dan belum selesai ternyata istrinya meninggal ini juga sama ya jadi dia belum diceraikan oleh suaminya sama sekali sehingga ketika dia meninggal suaminya masih berstatus sebagai suami dia masih berstatus sebagai suami dan dia berhak dengan harta waris yang ditinggalkan oleh istrinya kalau istrinya punya anak berarti suami ini mendapatkan seperempat dari harta warisan kemudian disebutkan disini bolehkah saya melepas waris saya dan anak kandung kami atas harta warisan istri terus setelah itu dikasihkan ke siapa saudara hanya berdua bersaudara semua perempuan istri saya meninggalkan saya sebagai suami dua anak laki-laki satu kandung bawaan sebelum nikah satu lagi anak kandung kami dua ortonya sudah meninggal dan hanya berdua bersaudara semua perempuan untuk melepas hak waris ini sebenarnya tidak bisa jadi terima dulu harta waris itu kalau ingin memberikannya kepada yang lain silahkan berikan kepada yang lain setelah mendapatkannya karena itu ya hak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagi secara waris sesuai dengan syariat kalau misalnya kita sudah mendapatkannya kemudian kita ingin serahkan kepada yang lain silahkan agar hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hukum waris itu bisa terlaksana dengan baik demikian Wallahu Allah masya Allah seperti itu tidak bisa melepaskan waris itu itu hak Allah yang berikan seperti itu kotorannya semoga Abu Tenaya yang bertanya bisa paham ini sekarang telpon masuk lagi dari Ibu Nuriyati di Padang coba kita sapa Assalamualaikum Fat Fat TV Halo Waalaikumsalam ibu silahkan disampaikan pertanyaannya di dalam kelas itu ada makanya di mana kita udah pensiunan maaf fungsiunan dari konfensional iya ibu jelas ya iya kurang jelas ibu bergelombang suaranya maju mundur hilang timbul gimana pelan-pelan aja ibu ulang coba pelan-pelan oh dimatikan ditelepon ulang kita tunggu ibu Nuriyati di Padang ya mau mencoba menghubungi lagi kami masih tunggu oh pun telepon selanjutnya ya ibu Nuriyati kami telepon selanjutnya kami tunggu teleponnya masih tapi sekarang kami layani dulu penelpon selanjutnya dari Bapak Edy di Kota Medan coba kita sapa Assalamualaikum Fat Fat TV Bapak Edy Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak silahkan disampaikan pertanyaannya Pak Edy baik jazakallah khair Bapak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz maaf saya ingin mengajukan pertanyaan terkait Al-Fatihah ketika Al-Fatihah dibacakan oleh Imam dalam sholat berjamaah mungkin panjang pendeknya bacaan tersebut yang bisa jadi harokatnya terlalu panjang di akhir bacaan setiap ayat pertanyaan saya apakah kita sebagai makmum wajib untuk mengaminkan itu yang pertama yang kedua apakah Al-Fatihah yang mungkin secara panjang pendeknya itu tidak sesuai apakah Al-Fatihah kita tetap sah yang ketiga apakah kita tetap harus menggantikan bacaan setelah Imam selesai membaca Al-Fatihah Ustaz mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ustaz terima kasih perlu dicontohkan bacaan Al-Fatihah yang bisa Bapak Edy contohkan Bapak Edy masih tersambung ya Ustaz bisa dicontohkan bagaimana Imamnya membaca Al-Fatihahnya ya baik Bismillahirrahmanirrahim mungkin ayat ayat pertama ya Ustaz mungkin seperti ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumid Nah kurang lebih seperti itu Ustaz di akhir setiap ayat mungkin menurut saya terlalu berlebihan Nah mohon 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 penjelasan Ustaz akan hal itu Terima kasih Bapak Edy sudah telpon ke Patapa TV Tafadal Ustaz ya untuk untuk tadi ya karena yang dicontohkan adalah yang berkaitan dengan Mat'arid Lissukun ya maka Mat'arid Lissukun ini bisa dibaca dua harokat bisa empat harokat bisa enam harokat memang bisa panjang memang bisa panjang dan ketika bacaannya misalnya kasusnya lebih panjang dari yang disebutkan di dalam ilmu Tajwid ya maka lebih panjangnya tersebut tidak sampai mengubah makna ya kalau misalnya memang imamnya itu terlalu panjang ini lebih dari enam harokat maka kita katakan kesalahan seperti itu kesalahan yang tidak sampai mengubah makna ya sehingga bacaan al-fatihahnya tetap sah ya untuk makmum juga tetap sah sehingga tidak ada kewajiban untuk membaca sendiri al-fatihah ya tidak ada kewajiban untuk membaca sendiri al-fatihah tentunya bagi para ulama yang berpendapat bahwa makmum itu tidak wajib membaca al-fatihah ketika imamnya sudah mengeraskan bacaan al-fatihahnya ya sebagaimana dipilih oleh banyak ulama ya diantaranya imam syafiq rahimahullah dalam pendapat lama beliau juga dalam sebagian pendapat baru beliau begitu pula ya ada ulama yang lain ya seperti imam ambu hanifah ya beliau berpendapat bahwa makmum tidak wajib membaca al-fatihah ketika makmum melakukan sholat berjamaah begitu pula Syekh al-Bani rahimahullah beliau juga berpendapat demikian bahwa makmum tidak wajib membaca al-fatihah ketika imamnya mengeraskan bacaan al-fatihah ya demikian Allahu a'lam ya intinya kesalahan yang dicontohkan tadi tidak sampai mengubah makna ya sehingga al-fatihahnya tetap dianggap tidak mempengaruhi sholatnya tidak mempengaruhi sholat makmumnya sehingga makmumnya tidak harus membaca al-fatihah sendiri ya demikian Allahu amin jadi pertanyaan dari Bapak Edi tadi kedua dan ketiga gugur ya Ustaz jadi tetap bisa di aminkan ya Ustaz aminkan aminkan begitu ya Bapak Edi sudah jelas ya Pak ya jadi itu masih boleh katanya Ustaz dan ini sudah masuk telpon baru sepertinya coba kita sapa dari Bapak siapa dimana oh kita lanjut baik kita lanjut pertanyaan datang dari Ibu Sisi oh Bu Nuriyati masuk lagi coba kita sapa semoga suaranya jelas sekarang suara telponnya ya dari Padang ya Bu ya Assalamualaikum Fatwa TV Bu Nuriyati Halo ya oh ya baik disini Ibu Nuriyati membantu untuk menyampaikan mungkin karena terganda sinyal seperti ini Bu Nuriyati bertanya seperti ini Ustaz Assalamualaikum izin bertanya apa status harta yang didapatkan seseorang dari pekerjaan di bank konvensional titik yang mana sekarang dia sudah pensiun nah ada pun dia tahu tentang hukum haramnya harta riba itu dari semenjak sebelum pensiun titik bagaimana lantas bagaimana status gaji yang dia dapatkan dulu itu Ustaz jasa kelahiran ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini jadi kasusnya itu orang tersebut sudah tahu kalau kerja di bank itu haram pengeri baui kemudian dia maksa dia nekat dia melanggar kemudian dia dapat uang setelah itu tadi tidak disebutkan bertaubat kalau misalnya kalau misalnya dia tidak bertaubat dan dia sudah tahu itu diharamkan dikabari sama temannya misalnya maka gajinya gaji yang haram gajinya gaji yang haram harta tersebut harta yang haram maka kalau harta tersebut harta yang haram maka ada kewajiban dari orang yang mendapatkannya untuk membersihkan dirinya dari harta yang haram tersebut misalnya disalurkan ke fasilitas umum misalnya digunakan untuk pembangunan toilet umum untuk pembangunan jalan umum untuk penerangan jalan umum untuk taman-taman sarana-sarana yang umum seperti ini boleh dibangun atau dibuat dengan harta yang haram seperti tadi kalau misalnya dia bertaubat misalnya dia bertaubat maka ada dua keadaan yang pertama ketika taubatnya setelah dia setelah dia tahu kemudian dia masih kerja kemudian setelah itu dia taubat maka hartanya itu menurut mayoritas ulama harus dibersihkan harus dibersihkan ini menurut mayoritas ulama sebagian ulama mengatakan tidak kalau dia sudah bertaubat ya sudah hartanya menjadi suci ini yang disampaikan oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah ta'ala barang siapa yang mendapatkan nasihat dari Rabbnya kemudian dia berhenti maka hasil-hasil yang telah lalu itu urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pendapat Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah namun mayoritas ulama mengatakan ya enggak mayoritas ulama mengatakan harus dia bersihkan dari atau dia keluarkan dari hartanya keadaan yang kedua ketika dia asalnya enggak tahu enggak tahu sama sekali kalau itu haram kemudian setelah itu dia berhenti dari pekerjaannya kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka harta-hartanya yang lalu semuanya menjadi halal ya keadaan yang kedua ini lebih ringan ya demikian Wallahu ta'ala alam oh Masya Allah Barakulah seperti itu jadi kalau sudah kuncinya di taubat ya kuncinya di taubat ya kalau bertaubat itu Insya Allah dalam dua keadaan yang saya sebutkan tadi menurut Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah hartanya menjadi halal bagi dia Wallahu begitu bertobat ya selesai deh haram ya Barakulah Alhamdulillah Ustaz dengan jawaban Antum kepada Ibu Nuriyati Padang yang terkendala sinyal tadi dengan menulis teksnya yang saya bacakan mentuntaskan acara kita sementara di malam hari ini Ustaz Barakulah Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada Antum Ustaz Ustaz Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz Alhamdulillah Barakulah Pemirsa Fatwa TV Alhamdulillah malam ini kita sudah tuntas sementara ya semoga Allah sambung lagi di pekan depan di jam yang sama hari yang sama Ustaz juga yang sama Insya Allah Nah kita tutup malam ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh